halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini adalah suasana pagi hari di perdesaan ini dulunya dahulu kalanya itu waktu aku masih umur balita aku tinggalnya disini tapi rumahnya dulu belum kayak gini guys ini udah termasuk modern dulu itu rumahnya masih kepang kayak gitu nah seiring berjalannya tahun itu tambah gaul ini mau bikin apa Tante yang tumpeng wasap ini mau bikin tumpeng wasap lagi maru kelapa mau bikin tumpeng yang ada itu rumbeng atau urep yang ini yang lainnya itu sedang masak bihun goreng sama goreng kesek atau ikan asin buat apa ngomong-ngomong ah bisa ngasih kesek kalau pasat silahkan kesek nah itu disini ada dapur dapur kotor nah itu dapurnya sangat tradisional sekali obles tuh asapnya mengepul nah itu ada jalan keluarnya itu disitu tuh masih berantakan kasur dan anak-anak sedang bermain tantangan banget ya guys soalnya nih kemarin malam itu hampir tidur disini semua dan ini di depan sini tuh rumah petangga nenekku ini adalah mantan TKI Taiwan rumahnya begini cantik dan simpel itu sebelahnya rumah orang tuanya dan sebelahnya lagi rumah padanya dan itu itu rumah ponakan aku dan itu disitu rumah pade aku disana itu belakang itu hutan sama gunung kalau rumah aku itu masih kesana lagi nah kita lihat jalannya itu banyak banget pohon tanaman hias di sekitar rumah tuh posisinya itu ini berada di tanjakan ya paling atas dan itu jalannya kerikil kalau aku bawa motor disini tuh takut-takutnya meleset tapi mau nggak mau harus mau nah itu banyak pohon mawar juga tuh ada bugainville sama pakis disitu nah kita melihat kesini lagi tuh ada itu ada suara pengajian guys orang Tadarus itu kalau di masjid itu kalau hari-hari tertentu pasti ada orang Tadarus nah itu disini ada turunan diru disini tuh rumahnya jarang-jarang banget nggak nggak kayak di kota bertempet dan itu cuma juga ada beberapa pemukyuman warga itu disitu yang ada asapnya mengepul itu dan disini ada pekarangan banyak kan kayak gitu sih rumah sini tuh jarang-jarang banget dulu pas waktu aku masih kecil itu disini ada rumah tapi yang punya rumah itu aku udah pencar alias cerai berai dan sekarang anaknya udah gede-gede sama sekaya aku udah punya keluarga masing-masing jadi orang tuanya juga udah punya keluarga masing-masing di sini tuh banyak pohon nanas kayaknya loh pohon nanas dulu aku suka banget nyari nanas ini kayaknya pohon petai apa ya itu di sebelah sana agak rame kayaknya orang tempur tuh ini ada pohon pisang pisang apa ya pisang bandung atau pisang biji apa ya dan ini daunya bisa dipakai buat bungkus tempe atau buat pepes nah pagi ini udaranya cukup dingin padahal biasanya pas aku di rumah itu nggak dingin sih nggak pernah merasa kedinginan mungkin karena disini tuh dataranya lebih tinggi gitu ya jadi dingin banget tuh penampakan rumahnya tuh asap dapurnya mengepul tandanya sukses padahal itu asap apa ya kayu sama air repus air tuh ada suara kucing ya udah ya guys sekian review kampung yang dulu aku tembati semasa aku kecil ya 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 ya